Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, Varel Prayoga mendatangi studio Luna Maya untuk memenuhi undangan sebagai bintang tamu dalam sebuah acara podcast. Kehadiran Varel Prayoga ke podcast tidak lain dalam rangka memberikan cerita Varel Prayoga yang dulunya hanya merupakan seorang bocah pengamen. Sebelum Varel Prayoga hadir, sebelumnya telah hadir di podcastnya Ahmad Dhani. Dari isi podcast tersebut, Varel Prayoga mengaku bahwa video dirinya yang viral lantaran menyanyi di depan Presiden RI, ia diundang untuk menghadiri undangan Bapak Presiden Jokowi. Video menyanyikan lagu Ojo dibanding bandeng K yang langsung viral mengundang banyak artis dan semua TV ikut mengundang saya untuk mengisi acara, tutur Varel Prayoga seperti dilansir hoax ide dari Khan. Al-Youtube Luna Maya pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Tampak wajah bahagia Varel Prayoga saat tahu dirinya bisa viral dan sukses seperti sekarang ini. Namun Varel meski sudah sukses, ia tak pernah menyombongkan diri atau terlihat sangat hebat. Varel Prayoga juga menyatakan bahwa tanpa dukungan kalian, saya tidak akan sesukses sekarang ini. Vicky Prasetyo terkenal sebagai salah satu artis Indonesia. Ia mengundang Varel Prayoga untuk makan bareng. Mulai dari Varel Prayoga hingga temannya. Varel Prayoga diundang makan siang bareng Vicky Prasetyo menuhi dangannya mewah-mewah dipandang meski kerap diserang dengan jok manggung. Varel Prayoga rupanya taksiakan momen langka itu bereng Vicky Prasetyo lagi-lagi membagikan momen kebersamaan dengan Varel Prayoga saat makan siang dalam akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut Vicky Prasetyo diketahui sedang makan siang bersama dengan Varel Prayoga hari ini Varel Prayoga semoga suka ia dengan hidangannya. Senang bisa lihat penyanyi cilik yang viral ini kata Vicky Prasetyo seraya menyapa Varel Prayoga. Agenda makan siang Vicky Prasetyo bersama Varel Prayoga ini rupanya dihadiri oleh tim-tim Vicky Prasetyo. Makasih kak Vicky undangan makan siangnya Varel senang sekali ujar Varel Prayoga. Vicky kembali menegaskan bahwa acara makan siangnya dengan Varel Prayoga adalah sebuah rencananya sejak lama. Varel Prayoga itu baik jadi aku tuh sama Wendy Cagur juga ingin secara langsung mendengar Varel nyanyi disini. Ia sekalian ngundang dia makan siang ucap Vicky Prasetyo seraya beradu salam dengan Varel. Prasetyo seraya beradu salam dengan Varel.